PEMEN SPAKULA Karena ini berpikir menjadi pemain sepakula adalah cita-cita ini dari kecil. Mungkin kalau dilihat seperti ini, kalau ada dua pilihan, ini ingin menjadi pembisnis. Bisa menjadi bos gitu. Bos cimol. Itu jadi masalah bos cimologi, pentingnya bagaimana 100 gerobak. PEMEN SPAKULA Henen lupakan sepak bola. Henen tinggalkan sepak bola. Henen lupakan teman-teman sepak bola. Henen lakukan, Henen pergi bersama keluarga. Berlibur, main, makan. Dan yang terpenting Henen bisa lebih banyak waktu bersama anak. Jadi munker sepak bola, keluarga dipohokin gitu? Ah, fokus. Enteh, tapi lain-lain mohokin keluarga. Tapi keluarga ada di belakang Henen bahwa sepak bola itu butuh support dari keluarga. Apa, terutama orang tua istri. Ngemolak, ngemolak, ngemolak. Henen belanja keperluan yang paling utama adalah keperluan anak dan juga keperluan Henen sendiri. Keperluan anak, Henen beli. Kayak popok, makanan anak. Dan keperluan Henen, ya karena Henen sering main medsos, Henen beli paket combo sakti yang harga Rp 9.000. Dan itu bisa kalian dapatkan di Alphamart dan juga Indomark. Yang paling Henen suka dari Pership. Yang paling Henen suka dari Pership. Yang mau dijawab dari mulut aja atau dari hati. Berhubungan Henen mempunyai cita-cita menjadi pen sepak bola. Pership adalah tim profesional. Pership adalah tim besar. Di sana, di dalam Pership mungkin Henen bisa dapatkan tantangan. Itu yang Henen suka dari Pership. Dari sepak bola, Henen bisa menjadikan diri Henen lebih berpikir lebih dewasa. Harus menyatu dengan orang-orang. Harus memahami karakter semua orang. Bahkan Henen juga harus memahami diri Henen sendiri. Menurut Henen, terus nge-hiji adalah dimana kita harus menyatukan kekompakan kita. Dimana kita harus menyatukan satu tujuan kita. Dan dimana kita harus tetap kompak. Para Boboto, mari kita terus nge-hiji. Terima kasih telah menonton!